Supaya pemerintah kita mengusulkan ke pemerintah Singapura, Harga Front, segera dibuat. Dua tahun berhenti, Gubernur Ansar lepas pelahiran perdana untuk Rute Internasional dari Karimun ke Malaysia. Warta Kepi Dukode dari Karimun Rute Pelayaran antara Karimun ke Malaysia resmi dibuka kembali. Rute Pelayaran rasional ini kembali berhenti putas setelah dua tahun dihentikan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut ditandai dengan pelepasan pelayan perdana Rute Tanjung Malik Karimun Kuku Pontian, Malaysia dan dari Tanjung Malik Karimun ke Putri Haber Johor, Malaysia oleh Gubernur Ipi Ansar Ahmad yang ingin membuat di Karimun anorafik di Jambaga Pelabuhan Tersuna Tanjung Malik Karimun pada hari Kamis 19 Mei 2022. Ada pun jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 130 orang dengan kapal MV Ocean Dragon Tujuan Puku Pontian, Malaysia dan 150 orang dengan kapal MV Putri Anggrini 01 Tujuan Putri Haber Johor, Malaysia. Lungguan kembali menjadi salah satu jalur pelayaran internasional di Kepul yang terlepas dari upaya-upaya inden yang dilakukan oleh Gubernur Ipi Ansar untuk melobohi pemerintah pusat berkait dikresi-dikresi khusus, bukan intripoin internasional di Kepul serta kemudahan-kemudahan persyaratan masuk pelaku perjalanan luar negeri Terima kasih telah masuk dengan penyediaan tes PCR atau antigen sebelum atau masuk ke Indonesia. Dan pun disambut, Presiden Jokowi pada tanggal Selasa 17 Mei lalu mengumumkan beberapa pelonggaran protokol kesehatan COVID-19 termasuk penyediaan syarat tes COVID-19 dengan tata tentu jadi vaksinasi lengkap. Kemudian ini dipilih sih Gubernur Ancar berpotensi mempercepat usaha pemulihan sektor ekonomi Kepul di Kepul dan Riau terkososnya. Saya nanti komunikasi dengan Pak Menteri Perhubungan Bapak Menko Perekonomian supaya segera dibuka supaya pemerintah kita mengusungkan ke pemerintah Singapura habuk front segera dibuka. Nah kalau untuk daerah yang lain kan sudah berjalan walaupun ke Tanah Merah ya dari Batam, dari Bintan anak karibun yang terdekat itu habuk front maka habuk front yang kita dorong juga segera dibuka. Katanya digratiskan nggak ya pelayaran perdana Pak Gubernur? Ini kebijakan agen kapal hari ini hanya pelayaran perdana digratiskan tiket. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.